Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang uji pembedaan, yaitu masuk ke uji pembedaan yang ketiga, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari contoh-contoh uji pembedaan dari nomor 1 hingga nomor 7. Untuk nomor 1 dan nomor 3 sudah kita pelajari pada uji pembedaan 1. Untuk nomor 4, 5, 6, dan 7 sudah kita pelajari pada pertemuan uji pembedaan yang kedua. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang uji pasangan jamak, uji tunggal, dan uji 2 dari 5. Yang pertama yaitu tentang uji pasangan jamak atau multiple pairs. Uji ini dirasa mirip dengan uji langsangan tunggal, tetapi pelaksanaannya dirasa lebih sulit. Untuk contoh penyajian sampel uji pasangan jamak, bisa dilihat di gambar bahwa ada sebanyak 8 sampel yang disajikan, meliputi 2 sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Mari kita lihat teknis pelaksananya seperti apa. Yang pertama, panelis disajikan sekelompok sampel A dan sekelompok sampel bukan A, yaitu sampel B. Secara acak tanpa sampel baku. Penyajian sampel biasanya secara berurutan atau satu per satu, tetapi dapat juga bersama-sama secara acak. Kemudian panelis diminta untuk mengelompokkan sampel mana saja yang termasuk kelompok A dan sampel mana saja yang masuk atau tergolong dalam sampel kelompok B. Untuk probabilitasnya bergantung dari jumlah sampel yang disajikan. Itu untuk uji yang pertama. Yang kedua, yaitu uji tunggal. Uji ini juga disebut dengan uji monadik yang tujuannya untuk komoditi atau sampel yang memiliki akteritis yang kuat. Contohnya, yang pertama, apabila sampel disajikan dalam jumlah banyak dan secara bersamaan, maka sampel yang satu akan mempengaruhi penilaian sampel berikutnya. Yang kedua, uji ini dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya suatu sifat sensori dengan menggunakan metode uji pembanding. Dalam pelaksanaannya, masing-masing sampel disajikan pada waktu tersendiri atau sampel disajikan satu per satu. Karena dia mempunyai akteritis yang kuat, biasanya dikhawatirkan akan mempengaruhi penilaian pada sampel-sampel berikutnya. Kemudian untuk yang keempat, sebelum melakukan pengujian berikutnya, panelis perlu diberi cukup waktu beristirahat untuk menghilangkan kesan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa karena dia mempunyai akteritis yang tinggi, maka diperlukan waktu jedah agar kesan yang dihasilkan atau terekam ketika menilai sampel yang awal itu sudah hilang atau normal kembali. Kemudian panelis juga dianjurkan untuk berumur setelah pengujian atau menghidup udara segar setelah penciuman. Jadi kalau sampelnya dirasakan, maka dia panelis diharapkan untuk berumur terlebih dahulu. Tapi kalau sampelnya itu yang diuji adalah aromanya, maka disarankan untuk menghidup aroma atau udara segar terlebih dahulu baru melanjutkan analisis. Nah, ini yang terakhir yaitu uji 2 dari 5 atau 2 out of 5 test. Uji ini merupakan uji pembeda dengan sampel jamak yang digunakan untuk menentukan perbedaan di antara 2 perlakuan. Prinsipnya sama dengan uji segitiga, hanya saja uji ini melibatkan 5 sampel dalam kombinasi 2 plus 3, sedangkan pada uji segitiga itu menggunakan kombinasi 1 plus 2. Uji ini sangat efisien secara statistik karena kemungkinan mengebak dengan benar 2 dari 5 adalah 1 banding 10 dibandingkan uji segitiga, yaitu 1 banding 3. Uji ini dapat digunakan ketika jumlah panelis sangat terbatas. Misalnya hanya ada 10 panelis yang tersedia. Kemudian untuk uji ini seperti halnya uji segitiga. Uji 2 dari 5 ini efektif dalam kondisi tertentu, yaitu untuk menentukan apakah ada perbedaan produk yang dihasilkan dari adanya perubahan bahan baku, pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Yang kedua, untuk menentukan apakah ada perbedaan keseluruhan di mana tidak ada atribut spesifik yang dapat diidentifikasi telah terpengaruh. Dan yang ketiga, untuk memilih dan melalui panelis meningkatkan kemampuan membedakan pada sampel yang diberikan. Untuk uji 2 dari 5 contoh penyajiannya seperti pada gambar, jadi ada 5 sampel yang disajikan. Meliputi sampel A dan sampel B. Untuk penyajiannya, panelis disajikan masing-masing 5 sampel secara acak dan diminta untuk menentukan 2 sampel yang sama. Hanya terdapat 2 metode penyajian sampel, yaitu 2A plus 3B, atau 2 sampel A dan 3 sampel B. Dan 2 sampel B dan 3 sampel A. Yang masing-masing memiliki kombinasi, yang masing-masing memiliki 10 kombinasi, sehingga menghasilkan 20 kombinasi seperti berikut. Jadi, di tabel itu adalah kombinasi penyajian sampel untuk uji 2 dari 5. Mungkin sekian untuk materi terakhir dari uji pembedaan. Saya rasa nanti kalian bisa pelajari lagi untuk bahan-bahan materinya. Dan untuk tugas kalian, coba kalian buat rangkuman terkait dengan uji pembedaan. Baik, dimulai dari uji pembedaan 1, 2, hingga uji pembedaan 3. Kalian buat resumenya, kalian buat perbedaannya di mana, persamaannya di mana, kemudian pengolahan datanya seperti apa. Kalian tulis, kalian susun dalam Microsoft Word, nanti kalian kumpulkan sebagai syarat untuk melakukan ujian tengah semester. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.